Halo, kembali lagi ke YouTube Golden Blast ya, setelah seminggu ini ya, pulang kampung, jadi tidak bikin video konten yang berupa info-info tentang sistem ya. Di sini kali ini saya balik lagi ke Jakarta, ke sini ya, di toko Golden Blast, saya akan coba share info sedikit ya, dimana saya barusan kepikiran ya. Biasa kan kebanyakan orang punya ampli ya, amplifier kayaknya ini kecil, tapi intinya suaranya kurang maksimal, ataupun hokamnya kurang maksimal ya. Nah di sini saya coba sedikit info ya, gimana kalau untuk ampli yang kita punya ya udah tanggung gitu ya, jadi apa sih yang kita harus tambah supaya suaranya bisa lebih, ya setidaknya lebih mendukung lah ya, lebih mendukung, lebih cakep lah ya. Nah kita nggak usah dual powernya, nggak usah dual amplinya ya, kita cukup nambah namanya mixer. Jadi kita di sini infokan, sharekan info, kita cari mixer yang mendukung untuk vokalnya, mendukung vokalnya sama musiknya. Jadi nanti saya akan kasih perbedaan, dimana perbedaan antara pakai ampli, suara dari ampli, ataupun pakai dari mixer. Nah itu yang membuat saya tuh, di sini kontennya saya akan memberikan sedikit info ya, apa perbedaan pemakaian cuma ampli aja, Ataupun kita nanti tambah mixer, apa yang mixernya mendukung banget kayak gini ya, hardwell ya, nah kita udah suaranya bisa lebih bagus. Oke, nah kita coba ini, saya dari awal saya coba untuk vokalnya dulu ya, vokalnya, vokalnya kita coba yang dari aklinya dari suara ini, kita coba. Jadi suaranya, saya sengaja pakai ampli yang paling standar, paling standar paling, suaranya paling, nggak bagus lah gitu lah. Jadi, pasti kedengeran perbedaannya kayak gimana ya. Jadi yang kita butuhkan di sini ya, nanti kalau misalkan kita mau tambah mixer, yang kita butuhkan itu ada kabel yang kayak gini, yang harusnya ke ampli, biasa sih berupa kabel arcai ataupun canon ya, ke RVA, kalau ke ampli ya. Nah di sini saya coba dulu ya, untuk, tanpa mixer dulu ya, tanpa mixer, kita coba langsung suaranya kayak gimana, ke vokalnya. Hati-hati kalau dengannya, berah, gitu. Ini suaranya, Sekarang dari segi musiknya, kita coba langsung dari USB-nya, oke. Dari USB-nya, kita coba suaranya kayak gimana. Jadi suaranya kayak kurang mendukung banget gitu. Kalau nggak mendukung, karena suaranya tuh kayak cempreng gitu. Jadi kedengerannya jelek, semper gitu. Jadi di sini, kita coba ya, ini programnya yang nggak ya ampi-an, Jadi ampi-an-an, ini. Suaranya kasal banget. Nah disini kita coba Dari ini Kita coba dari mixer Jadi ini nanti fungsinya itu Cuman berfungsi sebagai power Sebagai power untuk mendukung Mengankannya ke speaker Pasif Nah disini kita coba dari mixer ini Kita pakainya jack ini Kebetulan di mixer ini kita pakainya kecil aja Dari Akai Ke SCA Ini kabel-kabel bisa kita beli Beli ke saya juga bisa Jadi ada jual Ataupun kalau mixer yang besar juga bisa Yang pakainya colokan Canon bisa juga Tinggal nanti kita bikinkan disini juga bisa Nanti order dengan saya bisa Mau berapa meter bisa 1 meter Ataupun 10 meter boleh Atau 5 meter Nanti bisa cat di sini Nah disini kita cobanya Pakain colokan Canon Kita coba ke suara mic nya dulu Kita cari memang suaranya Banyak mixer yang mendukung dan harganya Yang juga terjangkau di bawah 1 juta Kualitasnya udah bagus Yang lengkap yucinnya ya Kita coba suaranya Jangan Ini ya Jangan terkejut ya dengan hasilnya ya Ini cabut dulu ya Jadi ini kita berikan ke Kita naikin volumenya ini Suara vokalnya udah kedengaran ya Udah bersih ya Jadi tadi yang awalnya tuh jadi jelek Sekarang jadi udah halusan Ini karena terbawa dari mixer ini Kita coba lagi Terus 1 low 1 dicoba Satunya lebih halus 1 kita pakenya di jelek Canon Canon kaki 3 Yang lebih blend Jadi suaranya bisa lebih halus Kita masukin ke Dikit efek 1 2 low 1 dicoba 1 dicoba Sekarang kita coba ke musiknya Nah musiknya ya Kayak gimana Perbedaannya kayak gimana ya Kita coba musiknya Kita colok ke USD ya Yang surah sama musiknya tadi Saksinya pasti lebih halus ya Kita cari yang lebih Gimana ya Suaranya Saksinya lagi Nge-saksinya Suaranya Polenya gitu Ini jadi polen Gimana guys Untuk hasil suaranya Apakah lebih Mantap Pasti Iya Ini memang Kualitasnya pasti musiknya Lebih terasa Lebih bagus Dibanding kita cuman Pakai ampli biasa Jadi disini Posisinya tuh Hanya kepakai powernya Jadi kita berfungsi Sebagai amplifier Sebagai power Buat Keuangan kesini Ke speaker Jadi kita coba dulu Sebenarnya Lugar lebih halus Dengan Power di atas Kita coba Kita coba Coba Infone karaoknya Infone karaoknya Infone karaoknya bagaimana ya Check 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 Sampai dua Dicoba loh Hei Kita konek bluetoothnya ada Buat nyenyik kita coba di aplikasi SMOOL ya mau lagu apa ya kira-kira ya lagu indonesia aja ya pastinya SADU DOALU HEI HEI SADU ICHO BALU jadi suaranya lebih mantap apa ya lagunya ya kita disini memang di youtube saya ini saya berfungsi juga buat pada parah-parah yang subscriber ke tempat saya ya jadi saya buat share info bisa lebih apa ya bisa mengenai sound system bisa inilah lagi di cek lah gitu ya apa yang nanti kurangnya bisa kita tambah apa yang lebihnya bisa kita lebihkan lagi kita coba lagi apa ya coba lagi yang kontel aja dan yang kelihatan aja kita pakai aplikasi SMOOL ya kita tidak promosi ya cuma saya coba buat karaoke lebih jelasnya ya SADU ELO HEI SADU dan kita pakai lagu anime disini bisa taruh handphone ya ini kalau BINI MI STAT ini kali ini satu yang kau abaikan segala hasilku agak pun penambangannya oke ku pertarukan ku pertarukan semua raga demi dirimu rintang apa digun efeknya ya biarkan ku menggapainu memelukmu memelukmu memanjakanmu memanjakanmu dirimlah kau dipelukku 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 yang kita mulai ke pases kita 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 Karena semua Telah tersiapkan Dirimu Kamiliku Biarkan ku Mengapainmu Memelukmu Memanggakanku Bila kau dipelukku 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 Oke ya, kita cuma satu lirik aja Satu potongan aja lahir-lahirnya Jadi disini ya Kita tekan dan Laser info ini Semoga berguna untuk Teman-teman di Youtube saya Dan setelah menhubung channel saya Supaya saya Next bisa membuat konten yang lebih menarik lagi Yang bisa membantu Para subscriber ya Buat Bisa lebih memahami tentang Sound system Jadi disini Gimana? Untuk konten kali ini ya Kalau bisa tolong di like Dan subscribe Lalu share ya Supaya banyak yang bisa memiksinya dengan saya Dan kita lebih semangat untuk Bikin konten konten berikutnya Ya Saya kali ini Gimana untuk Sampai yang biasa Menjadi lebih bagus Lebih mendukung Dengan tambah satu mixer aja Tambah satu mixer Dan ya Paling kabel-kabel Yang di fungsinya Biar lebih bagus Dibanding Sebelumnya Yang tanpa mixer Masih silap Saya akan Monitor ini Buat Teman-teman Kita Lebih memahami Oke Soalan GoDemest ya Sukses selalu Dan tetap dukung channel GoDemest ya Like dan subscribe ya Share juga ya Dan ingat ya Ingat-ingat Nanti sortifat saya bisa Berikan lebih Boleh di mana-mana Oke Salam GoDemest Bye-bye